Pengurus cabang gerakan pemuda, YP, Ansor Indramayu, Edi Fauzi, mendukung penuh keputusan PW Nujabar yang mengharamkan orang tua memondokkan anak di Ponpes Al-Zaitun. Sebelumnya, hal tersebut diputuskan PW Nujabar berdasarkan hasil Batsul Masail yang digelar beberapa waktu lalu, Ketua PCP Ansor Indramayu, Edi Fauzi, mengatakan, Pandangan YP Ansor Indramayu sendiri sama seperti keputusan yang dibuat PW Nujabar. Kami ikut dengan hasil Batsul Masail PW Nujabar, ujar dia kepada tribun. Senin, 26 Juni 2023, PC Ansor Indramayu juga mendesak agar pemerintah bisa cepat menuntaskan polemik yang terjadi di Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut, ucapan Panji Gumilang menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama dari kalangan umat Islam. Pasalnya, Ponpes Al-Zaitun dianggap menyebarkan ajarannya yang sesat dan tidak sesuai dengan akidah agama Islam, Ia menilai, pemerintah seharusnya sangat bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan beragam perangkat dan kewenangan yang dimiliki, terlebih, isu soal Al-Zaitun ini, diakui Edi Fauzi sudah lama terjadi. Pemerintah pun diminta untuk tegas, apalagi persoalan ini berkaitan dengan ideologi negara, artinya, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tegas, Ujar dia, sedikitnya ada tiga pertimbangan yang membuat PWNU mengharamkan hukum memondokan anak di Ponpes Al-Zaitun. Pertama, jika orang tua memondokan anak ke Ponpes Al-Zaitun sama halnya dengan membiarkan anak berada di lingkungan yang buruk. Kedua, haram memondokan anak di Ponpes Al-Zaitun sama halnya dengan memilihkan guru yang salah untuk anak. Ketiga, membiarkan jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang menjadi tambah banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!